Sebuah pesawat chat pribadi jatuh di sebuah jalan raya di negara bagian Selangor, Malaysia pada Kamis 17 Agustus 2023. Peristiwa itu terekam oleh deskam yang ada di beberapa mobil yang tengah melintas. Kepolisian Malaysia memastikan ada 10 orang yang tewas dalam kecelakaan tersebut, terdiri dari 8 orang di dalam pesawat dan 2 pengendara mobil dan motor. Dikutip dari Kompas.com, sebagaimana dilaporkan The Straits Time atau ST, Kementerian Transportasi Malaysia telah mengonfirmasi bahwa salah satu korban adalah anggota parlemen negara bagian Pahang bernama Johari Harun. Pesawat tepatnya jatuh di sebuah jalan yang diidentifikasi oleh polisi, berada di dekat jalan Raya Gutri dan dekat dengan Central Park di daerah pemukiman Lembah Elmina. Para saksi mata yang berbicara kepada media Malaysia mengatakan bahwa mereka merasa tidak berdaya ketika melihat pengendara sepeda motor terbakar dan berteriak. Otoritas Penerbangan Sipil Malaysia, CAAM, mengonfirmasi bahwa pesawat yang jatuh tersebut adalah Bishcraft 390 yang terdaftar dengan nomor N28JV. Pesawat tersebut dioperasikan oleh Jet Valet, sebuah layanan penerbangan pribadi eksklusif, dan telah meninggalkan Langkawi pada pukul 14.08 dalam perjalanan menuju Bandara Subang, kurang dari 10 km dari lokasi jatuhnya pesawat. Kepala Polisi Selangor, Hussein Omar Khan, mengatakan pesawat tersebut sedang bersiap untuk mendarat dan telah diberi izin oleh kontrol lalu lintas udara. Dia menyebabkan pesawat tersebut kehilangan kontak dengan menara pengawas 2 menit sebelum mendarat. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan.